Anak-anak yang dari masa kanak-kanak sampai penjelang masa remaja hingga kemudian diantar ke gerbang kedewasaan Mendapatkan cukup ciuman, pelukan, ranggulan, sentuhan-sentuhan fisik yang menunjukkan perhatian dan cinta dari orang tuanya Maka dia akan lebih rendah resikonya jatuh ke dalam pergaulan bebas dan seks bebas Kalau ada anak-anak itu dari kecilnya sampai kemudian beranjak dewasanya terus begitu Dia mendapatkan cukup pelukan, rengkuhan, bisa nyendarin kepala ke pangkuan ibunya, ke dada ayahnya, dijenggung oleh bapaknya, guncang-guncang sama bapaknya Mendapatkan cukup asupan seperti ini, kontak-kontak fisik yang menunjukkan perhatian dan kesesan dari orang tuanya Ini maka akan rendah kemungkinannya untuk jatuh ke dalam pergaulan bebas, seks bebas